Halo teman-teman, selamat pagi, jumpa lagi dengan Lili, Paun, Daci. Teman-teman, pagi ini saya mau berkebun, saya mau menanam tanaman yang bermanfaat, buahnya bisa dimanfaatkan sambil nganggur-nganggur, tanam-nanam. Nah ini teman-teman tanamannya, nah sebelumnya saya doakan buat teman-teman subscriberku yang baik hati, semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan urusannya, rezekinya melimpah. Nah teman-teman, ini tanaman yang saya tanam, yuk ikuti saya melihatnya. Nah ini teman-teman saya menanam buah tomat, nah ini sudah subur tomatnya, buah ini tanamannya, nah ini tanamannya, tanaman tomat sudah subur. Nah ini kemarin saya nanam jambu teman-teman, jambu ini adalah tukulan, tukulan dari pohon yang sudah besar itu, nah itu yang sudah besar itu, kan buahnya itu tinggi-tinggi, jadi gak bisa ngambil pada jatuh, terus bijinya itu tumbuh, tumbuh. Nah ini saya tanam, nah ini saya juga mau mereview tanaman apel, nah ini tanaman apel teman-teman ya, ini apel, ini sudah pernah berbuah teman-teman, tiga, berbuah tiga, tapi terus karena gak terawat, jadi kering, mau mati, ini, nah ini kering. Batangnya yang kering, batangnya yang kering yang sudah mati, terus ini tumbuh lagi teman-teman, sah sirami, sah rawat, tumbuh lagi. Nah ini ada tanaman kunci, untuk sayur kunci, nah ini bimbing teman-teman, ini bimbing ini juga sudah berbuah teman-teman, manis, buahnya manis, nah ini sudah mulai mengembang lagi. dan mengembang lagi nah ini ini jambu kristal teman teman ini juga gitu enggak enggak terawat enggak nyirami beberapa hari dia kering daunnya rontok nah ini saya siram lagi saya rawat lagi dia tumbuh lagi ini pisang kavendis nah ini pisang kavendis ini sudah peranaan yang induknya itu sudah berbuah sudah saya tebang rasanya manis karena di pot potnya kecil jadi ya buahnya enggak sebesar-besar contohnya nah ini bunga ini nanas ini nanas ini juga peranaan ini sudah berbuah dan ini anaknya ini sudah tumbuh besar ini waktunya berbuah juga ini bunga ini tomat kok enggak bisa subur ini ya roboh tomatnya roboh nah ini potnya kecilan ini ini harus diganti dengan pot yang besar pasti belum sempat nah ini pohon nangka teman-teman ya ini pohon nangka ini juga gitu ini sudah besar terus mau mati teman-teman kering terus saya potong nah ini tumbuh lagi saya rawat tumbuh lagi nangka ini jeruk jeruk manis teman-teman jeruk manis ini cabai teman-teman ya ini cabai ini juga cabai kalau ini jambu merah teman-teman ini jambu merah ini juga gitu sudah besar ini sudah besar itu batangnya sudah besar tapi ya gitu enggak kerawat mau mati terus saya rawat tunggu lagi ini juga pisang kafengis teman-teman ini belum berbuah ini daunnya yang hebat ini ada bunga ini tomat teman-teman tomat potnya ya kurang memadai belum sempat apa merawat mindahkan ini cabai cabai teman-teman ini nanas kemarin saya pindah dari pot saya pindah di bawah nah ini saya siap-siap mau menanam ini teman-teman apa perong ini baru saya benihkan perong sawi baru saya benihkan belum tumbuh nah kalau ini manisah teman-teman ini sayur manisah ini sudah mulai tumbuh sudah mulai tumbuh jadi kalau menanam ini mudah sekali teman-teman beli aja manisah yang sudah tua yang dipencet gak bisa itu namanya tua sudah tua itu namanya nah itu ditanam gitu aja dipendam gitu aja ini akan tumbuh sendiri ini tomatnya sudah mulai besar ini tomatnya ini baru saya siram teman-teman nah ini tomatnya ini cabai ini cabainya tanaman cabainya nah ini jambu ini juga peranaan dari ini teman-teman nah ini jambu ini peranaan bijinya tumbuh sendiri nah ini kemarin saya pindah teman-teman dari pot yang kecil saya pindah ke pot yang besar belakang kok layu layu ini 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 pandan nah saya ini suka bikin es bikin sirop pandan jadi habis habis pandan saya habis saya perutuli terus ini harus nanam lagi habis ini bunga-bunga gantung ini ada binahong teman-teman ini tanaman binahong kalau ada luka-luka bisa dikasih tanaman ini binahong nah ini manganya ini dulu manganya besar sudah berbuah banyak terus roboh teman-teman waktu angin hujan-angin itu waktu hujan-angin beras itu roboh roboh terus saya potong saya tarik sama mobil saya berdirikan lagi saya caga nah ini sudah tumbuh lagi dia sudah tumbuh lagi halo ya bu nyoteng ya nah ini jambu ini jambung bangkok teman-teman jambung bangkok sudah berbuah ini sudah sering berbuah besar-besar tapi ya gitu gak terawat jadi ini juga mau mati terus ini saya mulai rajin lagi ini saya mulai rajin lagi mulai miram-miram nah ini apokat teman-teman ini apokat ini seharusnya sudah mulai berbuah teman-teman sudah mulai berbuah seharusnya tapi ya karena itu kurang perawatan kurang pupuk gak pernah saya pupuk jadi ya hidupnya ya begini hidupnya menderita dia nah ini sudah mulai saya rajin ya sudah mulai rajin merawat ini banyak tumbuh daun baru nah ini tumbuh daun baru seharusnya berbuah sih ini sudah sudah berapa tahun ini saya tanam ada 4 tahun saya tanam ini waktunya berbuah sebetulnya karena gak terawat ya ya beginilah nah ini sekarang saya mulai rajin merawat mau miram-miram mau saya kasih pupuk teman-teman jambu ini jambu mangkok ini manis teman-teman jambu mangkok besar-besar kalau berbuah besar-besar nah ini mangga saya ini mangga satu satu dompol itu berbuah cuma jadi satu teman-teman nah ini ini buah mangganya cuma satu pici satu buah tok ya teman-teman ini satu buah tok jadi satu buah ini satu gerombol rontok rontok teman-teman yang jadi cuma satu ya disyukuri aja disyukuri aja yang penting dia mau berbuah oh itu loh teman-teman disana itu banyak benalunya itu harus dibersihkan ini itu benalunya kayak gitu banyaknya itu disana itu benali harus dibersihkan ini teman-teman benalunya parasit jadi gisinya itu disedot sama benalu kalau ini dulu ini pernah berbuah sering berbuah sih banyak buahnya ini mana lagi kayaknya mana lagi kecil-kecil gitu buahnya kecil-kecil buahnya nah ini 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 tanaman-tanaman saya teman-teman ini udah mulai merawat lagi mulai merawat tanaman lagi mulai rajin lagi itu juga disini ada mangga ini mangga mana lagi belum berbuah ini sudah besar sudah besar loh pohon-pohonnya sudah besar saya potong saya pindah di pot biar jadi bonsai gitu loh teman-teman enggak tinggi-tinggi nah ini juga ini kalau ini gadung ini teman-teman ini juga sudah besar terbetul sudah waktunya berbuah teman-teman saya potong saya pindah di pot saya bonsai biar enggak tinggi-tinggi nanti nah ini jeruk jeruk nipis ini nah jeruk ini berbuah terus besar-besar buahnya nah ini contohnya nah ini ini sudah berbuah besar ini di dalam ini kalau berbuah banyak ini ini barusan ngembang teman-teman ini ngembang lagi tuh ngembang lagi dan ini ini kelengkeng teman-teman ya ini kelengkeng ini juga sudah berbuah teman-teman kelengkeng tapi enggak banyak karena di pot potnya kecil lagi tuh kecil nanti diganti pot yang besar ini kelengkengnya oke terima kasih jangan lupa di subscribe di like di komen dan di tonton sampai selesai jangan lupa tombol-tombol loncengnya biar tahu video-video saya yang terbaru oke terima kasih dadah selamat menikmati